Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku mau buat kue tradisional yaitu kue bugis ubi ungu disini aku akan membungkusnya menggunakan daun dan daunnya tetap segar tetap cantik dan tidak layu ya daunnya mau tahu gimana cara buatnya saksikan terus ya video aku ini sampai dengan selesai tapi sebelumnya jangan lupa tekan tanda subscribe dan tanda loncengnya ya bahan-bahan 250 ml santan 2 sendok makan gula pasir setengah sendok teh garam 250 gram tepung ketan putih 200 gram ubi ungu yang sudah dikukus dan 2 sendok makan minyak goreng kemudian untuk bahan unti kelapanya disini aku pakai 1 sender teh garam 100 gram atau 6,5 sendok makan gula pasir 100 ml air setengah kelapa parut setengah tua dan 1 lembar daun pandan pertama ubi ungunya akan aku blend kemudian aku tambahkan dengan sedikit santan agar mudah proses blendnya kemudian blend sampai benar-benar halus ya ubi ungunya sudah halus seperti ini kita lihat kemudian aku masukkan tepung ketan putih ke dalam wadah garam gula pasir dan ubi ungu yang sudah aku kukus kemudian aku blend seperti ini kemudian disini aku tambahkan pewarna makanan warna ungu optional ya bunda tidak pakai juga tidak apa-apa disini aku pakai agar warna kuenya terlihat cantik ya kemudian aduk-aduk dan tuangkan air santannya secara bertahap ya seperti ini untuk menuangkan air santannya jangan disemuakan terlebih dahulu ya karena takutnya nanti adonannya terlalu encer atau terlalu lembut dan tidak bisa dibentuk ya jadi sesuaikan saja ya untuk menuangkan air santannya sampai benar-benar adonannya bisa dibentuk ya disini aku pakai tangan saja ya agar adonannya cepat rata tapi sebelumnya tangan aku sudah cuci bersih ya puleni terus adonannya sampai benar-benar bisa dibentuk ya aku ingatkan kembali ya untuk menuangkan air santannya jangan semuanya dituangkan ke dalam adonannya ya secara bertahap saja dan sampai adonannya sampai bisa dibentuk ya adonannya sudah merata seperti ini kemudian aku tambahkan dengan 2 sendok makan minyak goreng seperti ini tujuannya disini aku kasih minyak goreng agar adonannya tidak lengket ya kemudian aduk-aduk kembali sampai benar-benar merata ya oh iya untuk resep yang lebih jelas aku tulis di kotak deskripsi ya bunda tinggal cek di samping judul kita lihat ini adonannya sudah kalis seperti ini ini adonannya sudah bisa dibentuk seperti ini ya kita lihat ya adonannya pas tidak lembek dan juga tidak keras ya jika adonannya sudah kalis seperti ini dan sudah bisa dibentuk aku sisikan terlebih dahulu ya dan aku akan membuat unti kelapanya disini aku akan membuat unti kelapanya aku tuangkan 100 ml air ke dalam wajan kemudian aku tambahkan dengan gula pasir dan juga garam kemudian masak menggunakan api kecil saja aduk-aduk sampai gulanya larut ya kemudian aku tambahkan dengan 1 lembar daun pandan seperti ini agar lebih wangi ya jika tidak ada daun pandan bisa digantikan dengan vanili ya kemudian jika sudah mendidih dan gulanya sudah larut seperti ini kemudian aku masukkan kelapa parutnya aduk-aduk sampai benar-benar kelapa parutnya sudah tidak ada kandungan airnya lagi ya jika kelapa parutnya sudah tidak ada kandungan air lagi atau sudah mengering matikan apinya kemudian siap untuk digunakan ya kemudian disini aku akan membentuk kuenya ambil sedikit adonan kemudian bulat-bulatkan seperti ini lalu aku pipihkan dan aku isi dengan unti kelapanya seperti ini lalu tutup adonannya sampai menutup unti kelapanya ya dan bentuk kembali bulat-bulat seperti ini sampai benar-benar rapih ya jika sudah berbentuk bulat seperti ini lalu aku sisihkan ya lakukan sampai adonannya habis ya unti kelapa ini bisa juga dijadikan untuk isian roti ya dan bisa bertahan 5 hari di dalam kulkas ya untuk penyimpanannya ini sudah jadi semua kemudian akan aku kukus ya kukusannya sebelumnya sudah aku panaskan terlebih dahulu kemudian masukkan saja adonannya jangan lupa dialasi menggunakan daun atau bisa menggunakan apa saja yang anti panas ya untuk meletakkan adonannya jangan terlalu dekat dengan adonan yang lainnya ya kemudian tutup kukusannya dan kukus selama 15 menit ya setelah 15 menit ini kuenya sudah matang kemudian angkat ya satu persatu dan sisihkan disini aku pakai daun pisang untuk membungkus kuenya yang sebelumnya sudah aku garang di atas api cara membungkusnya ujung pisang aku lipat seperti ini berbentuk kerucut kemudian aku masukkan kuenya ke dalam daun pisang seperti ini kemudian bagian depannya aku lipat ke dalam seperti ini sambil ditekan perlahan saja ya kemudian aku lipat bagian kanan ditekan tekan atau dirapikan secara perlahan kemudian lipat kembali bagian sebelah kirinya agar lebih mudah untuk melipatnya aku gunting saja sisa daunnya kemudian aku lipat kembali sisa daunnya untuk mengunci disini aku lipat terlebih dahulu dan aku sematkan di bawah kuenya ya seperti ini mudah kan cara membuatnya dan juga jadi cantik dan bersih ya kuenya aku ulangi lagi ya pertama ujung daunnya aku lipat berbentuk kerucut kemudian aku masukkan kuenya seperti ini bagian depannya aku lipat sambil ditekan perlahan ya kemudian sisi kanan aku lipat seperti ini ditekan perlahan saja untuk merapikannya kemudian lipat kembali sebelah kirinya dan ada sisa di ujungnya aku masukkan ke dalam daun saja seperti ini kemudian aku kunci aku lipat terlebih dahulu lalu disematkan di bawah kue ya mudah banget kan ini kuenya cantik dan juga daunnya tetap fresh ya tidak layu selamat menikmati selamat menikmati sudah siap untuk disajikan ya kue bugis ubi ungunnya warnanya cantik banget dan bungkusan daun pisangnya masih tetap fresh dan juga bentuknya cantik banget ya sekarang akan aku coba terlebih dahulu ya kue bugisnya hmm memang rasanya bener-bener enak ya bun lembut dan juga rasa unti kelapanya legit gimana bisa kan cara membuatnya selamat mencoba dan semoga bermanfaat ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye